Kalau Instagram, Mas Dodi bikin konten Nol follower Bisa gak dilihat soalnya punya orang? Gak bisa Harus banyak follower dulu Tapi kalau TikTok enggak Jangan ke mali gue Bicaranya hilang gue Pulang-pulang bawa belanjaan Iya, bener Kenapa? Pernah gak? Pernah, sering Maka di TikTok Itu sarana yang paling bagus untuk membuat banyak orang lain Melihat Barang komoditi apa yang paling bagus dijual di TikTok? Saya jualan kopi kapal api, Mas Dodi Di TikTok Omsetnya ratusan juta Oke, Mas Andi Kak Tadi kan sampai di akhirnya bikin konten apa namanya Agency Wagyu ya Wagyu Wagyu Sampai sekarang masih ada? Masih ada Masih ada Masih ada Setelah itu mulai lebih banyak ngajarnya setelah itu Kalau saya lihat track recordnya di Instagram Ya, karena saya pengen duit cepat Ini orang tanpa omong Nah, gimana tuh? Lalu saya ngajar, saya buka kelas, saya buka workshop Saya pengen duit tuh Kenapa harus ditutupin sih? Kenapa? Biasanya kayak gini Saya tuh pengen ngajar karena saya pengen berbagi ilmu saya Kan biasanya gitu loh Entut berut sih itu Mas Dodi ngajar, butuh uang gak? Butuh Saya sampai saya mati, saya butuh uang Saya selama saya hidup, saya butuh uang Loh lah ya kan? Gitu Apa yang Apa? Sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa Korelasinya ketika kita bilang apa adanya tuh Apakah ada Ya kalau orang butuh ilmu saya tinggal ikut saya Ya Dan bayar Dan bayar Orang ngomong aja bayar loh nih Ya Orang sekarang ngomong sama saya Satu jam Itu ada tarifnya Berapa tarifnya? Kayak OpenBO Kayak OpenBO Nah, tarifnya satu setengah juta Dan orang bayar Full service Full service Ya Full service Nah, karena apa? Ya Ini Loh gini sekarang Mas Dodi Saya Untuk best practice saya Butuhkan waktu kurang lebih 4 tahun mas Betul Sepakat Saya nge-share Satu jam Dua jam Itu bisa merangkum dari 4 tahun Pengalaman saya Anda mau beli pengalaman saya Oke Mosok gak dibayar saya Mosok gratisan saya Apa artinya saya? Wess Nah, kan gitu kan Makanya Siapa yang mau ngasih makanan anak istri? Nah, selamat Makanya Coach-coach tuh Jujur aja Hargamu berapa gitu loh Untuk Butuh uang ya ngomong aja Butuh uang Saya ngomong aja Butuh uang Saya disini sana-sini Ini bodo amat Saya-sini saya butuh uang Asalkan Apa yang saya share Apa yang saya ajarkan Bisa saya pertanggung jawabkan Iya Dari teknisnya Dari after salesnya Dari tekniknya Wong saya ngasih makan Anak istri saya juga Itu uang itu Otomatisnya harus halal kan Masalah Terlalu Apa ya Maksudnya Terlalu Matri dan sebagainya Ya itu kan persepsi orang Prinsip kita gak bisa Menyenangkan semua orang Nah dari situ Berkembanglah Ya saya buka kelas Karena saya butuh duit Ya karena Karena ketika saya Buka kelas Gak hanya butuh duitnya Karena Bisa jadi ilmu saya Bermanfaat Bagi mereka Yang mana Ilmu yang bermanfaat Salah satu Jariah kita kan Nah seperti itu Yang ini yang terakhir Oh bisa ngomong bagus nih Yang terakhir Kenapa Jadi amal jariah Lulah iya loh Kita kan share Gak semuanya berbayar ya Ya ini kan gratisan nih Audien gratisan Bisa jadi intisari Satu sampai dua persen aja Dalam bisnis Berharga loh mas Dodi Betul Karena Kadang orang ikut workshop Yang mahal-mahal juga Belum tentu paham kan Bisa mengaplikasikan Ilmunya kan Ya ilmu Orang ikut workshop Mas Dodi Ikut workshop saya Kan belum tentu Orang paham kan Betul Bisa jadi dengan Nonton podcast ini Tercerahkan gitu Itu jariah yang Kita akan sebarkan gitu Who knows gitu Cuma kita butuh makan gak? Butuh Butuh duit gak? Butuh Yaudah gitu loh Makanya gak usah Dengan dalih Workshop ini Yang kalau memang Bener di Workshop ini 50% akan kita salurkan Dengan fakir miskin Dan sebagainya gitu Ya boleh orang pakai gimmick Seperti itu Tapi itu bukan saya Seperti itu sih Saya ya duit dari workshop Saya buat bangun rumah Buat bangun villa Yaudah itu apa adanya aja Oke Gitu Mas Dodi Authentic dari Andika Karuliawan Ya gitu-gitu aja Maksudnya Kita hidup tuh di dunia Tidak usah banyak drama Mas Andika Kalau dari Kalau saya ngeliat Konten-kontennya Mas Andika sendiri Mas Andika secara personal Artinya kan Gak ada gitu Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Terus Mas Andika Dapet update-update-update itu Karena update-an Ngule mas Updating di tiktok Ya update-an di tiktok Ngule Ngule Oke Ngule ketika ada problem Dari klien kan Saya akan Mencari tahu nih Investigate nih Dari proses problem-problem itu Dapetkan kan Solve problemnya Oke Jadi metode kan Oh jadi metode baru Metode baru kan Saya ajarkan lagi Metode baru saya ajarkan Tapi ngajarkan Kalau kamu mau tahu Bayar dong Oke Bah saya nyarinya pakai waktu Pakai teknik ya Iya Masa gak menghargai ilmu saya Ya perkara Itu metode terpakai Di bisnismu apa enggak Ya belum tentu Satu metode Bisa diaplikasikan Di banyak bisnis Karena balik lagi apa Ya Belum tentu relevan Cara itu untuk Mengakomodir Semua tipe bisnis Dari yang jualan Ayam goreng Dengan yang jualan Produk sendal Itu kan beda Karena apa Market kategorinya beda Caranya beda Produknya beda Segmentasinya beda Macam-macamnya beda Tekniknya beda Timnya beda Iya Oke Maka Harus menyesuaikan Dengan Cara mereka berjualan Atau Kesiapa mereka berjualan Oke Mas Andika Jadi selama ini Udah 4 tahun Di dunia tiktok Kemudian saat ini Mentraining Udah berapa banyak Training yang dilakukan Saat ini Total ya Kurang lebih Sampai terakhir Kemarin Ada 376 Perusahaan 376 Perusahaan Baik yang itu Baik yang itu Itu belum alumni workshop ya Oke Itu baru saya Incas ke perusahaan itu In-host In-host Belum tentu In-hostnya juga Offline Karena ada beberapa In-host yang mintanya Online In-host Dan saya mendampingi Beberapa perusahaan Ada 376 selama ini Tapi kalau alumni workshop saya Total ya Mungkin ada seribuan lebih lah Oke Seribuan lebih Ya saya gak menuntut mereka Untuk satisfy dengan saya juga Mau mereka Bilang Cara saya gak works Ya bodo amat gitu Ya kalau kamu gak works Ngomong ke saya Apa yang gak works Biar saya bisa Solve your problem Kalau Kamu gak ngomong Ya saya gak ngerti kan Emang kita bisa tau Pikiran orang dukun Cenayang gitu Nah itulah Makanya Harus fair Bilang orang itu Ilmu masandika gak works Atau Caranya kurang works Kurang works ada pembandingnya Yang works seperti apa Nah seperti itu kan Kalau cuma bilang gak works Belum tentu kamu Nga aplikasikan 100% Dari metode saya Atau belum tau Belum tentu kamu bisa Eksekusi Dari metode itu Di klien saya lain ini works Ada beberapa yang Oke Ada bahkan banyak yang Menciptakan penjualan gede Hanya kurang sabar Dan kurang konsisten Saya mau nanya sekarang Kalau kasusnya Tadi ada yang works Ada yang gak works Yang menurut mas Andika Yang gak works Yang mungkin ini bisa menjadi jawaban Sekaligus evaluasi Buat temen-temennya Lain juga Kalau misalnya sama yang gak works Biasanya Paling sering Penyebabnya apa? Timnya keluar Maksudnya gimana? Kan habis saya training Oke di training diajarin Di training diajarin Timnya diajarin Timnya keluar Tidak ada yang kerjain Lah Yang diajarin kan dia Salah saya bukan Ya bukan sih Lah iya kak Ya bukan Lah iya Kebanyakan itu Kan tadi tanya kebanyakan Nah kebanyakan itu Oke Kalau yang misalnya timnya gak keluar Yang timnya ada Timnya ada Kurang sabar Definisi kurang sabar gimana? Kurang sabar kan Orang Ini Yang kejadian di lapangan ya Ya Beberapa Audien saya Anak imers Internet marketer Dimana mereka setiap hari Ngiklan Oke Pake Budget Pake budget Facebook ads Facebook ads Google ads Whatever TikTok ads Dengan behavior Dapet Dapet lead Closing Dapet lead Closing Dapet lead Closing Dengan membayar sejumlah uang Dengan membayar sejumlah uang Sedangkan cara saya ini organik Oke Goalsnya Pertama Dalam kita mengembangkan konten organik View content Metriknya Makanya dalam setiap Kita kejadian Atau kita training Pasti ada metrik yang harus diukur Yaitu view content View content Nah buat apa Kalau gak view content Langsung berharap Rosingan Apa Conversion Sedangkan conversion Tercipta dari level Awareness ke consideration dulu Betul Baru action untuk conversion Itu pun masih banyak prosesnya Maka pertama Karena di TikTok kan Media sharing platform Mas Dodi Bukan seperti Instagram Bedanya apa tuh Loh kalau Instagram Mas Dodi bikin konten Nol follower Bisa gak dilihat Sangat banyak orang Gak bisa Gak bisa Harus banyak follower dulu Harus menceng orang Untuk engage kita dulu Dengan kita collab sama orang Direkomendasikan Dan sebagainya Akhirnya orang tau kita Bener Produk kita contohnya Iya betul Baru orang consider kan Ini produk apa sih Kok lucu Dan sebagainya Whatever lah Iya kan Sehingga orang Engage ke Instagram Mas Dodi Tapi kalau TikTok Enggak TikTok berawalnya Dari Video Yang disebarkan oleh Banyak orang Ke banyak orang Awalnya Berarti Kita harus Sasar yang namanya View content Karena di TikTok Itu bisa Mendapatkan Kalau TikTok itu Disebarkan kepada Orang-orang yang Meskipun belum follow kita Meskipun belum follow Meskipun belum follow kita Tapi interestnya Terhadap hal Yang kita sediakan Oh Kan ditanyain Di TikTok kan Ditanyain dulu Di awal Lu sukanya ke apa nih Lu sukanya ke fashion kah Lu sukanya ke FNB kah Lu sukanya ke Mom and baby kah Lu sukanya ke Home living kah Lu sukanya ke Gadget kah Ditanyain kan Kita ngisi kan Otomatis kan hal-hal Lu sukanya ke Komedi kah Ya sukanya ke Apa dulu kan Makanya kita bikin Konten Agar mengakomodir Kesukaan-kesukaan Orang itu tadi Dengan cara Dengan cara Menyediakan konten Oke Nah Kebanyakan Tadi yang Mas Dodi bicarakan Orang Gagal itu tadi Karena Tidak sabar Sedangkan kita Dituntut untuk Membentuk Satu ekosistem Konten Organik Nah karena Kebanyakan ya Role modelnya Kepada brand yang sudah Exist Exist Sudah tinggi Sedangkan Mereka melakukan Di awal juga Dengan cara yang Rintis itu tadi kan Tapi ngelihatnya Sekarangnya Ngelihatnya orang Sekarangnya gitu Jadinya Gak relate dong Gitu loh Mereka juga Beberapa waktu Untuk ngerintis itu Gitu loh Nah anak-anak Immersi ini Gak sabaran Oke Karena memang Sehari-hari Sudah pakenya Ads Iya Karena Dari konten Organik FYP itu tadi Banyak hal yang Kita ciptakan Consideration Ke live streamingnya Orang kan Kalau FYP kan Kalau di tiktok Ada Profilnya Nyala Merah-merah Tanda Kalau dia lagi Nge live tuh Nah itu kan Orang ada level Consider Kepo Consideration tuh Kepo Kalau kita belajar Funneling Di dalam Ads ya Itu kan konsepnya AIDA ya Awareness Interest Desire Action Kalau di tiktok tuh Aca Awareness Consideration Action Orang Keputusan untuk Orang membeli Satu produk Orang membeli Produk ini Teh botol Sostro nih Nah semoga teh Botol Sostro Bisa Nge endorse saya Atau podcast ini ya Iya kan Kita kan Langsung bisa Bicarakan tentang Potensi monotis Atau yang lain Oh Iya Nah Brand-brand lain Boleh jadiin PA saya ya Akan saya sediakan Waktu khusus untuk Mempromosikan brand itu Oke Nah Si teh botol Sostro nih Mas Dodi akan beli teh botol Sostro Itu hanya didasari pada dua hal Apa tuh? Butuh Butuh Oke Dan lihat Lihat Hanya itu Iya gak? Iya Kalau gak butuh saya gak beli Lah iya Kalau gak pernah lihat saya juga Mungkin gak beli juga Ah iya Istri Mas Dodi Kenapa? Ya saya butuh sama Misalnya Gak misalnya lagi Healing Oke Ah jalan-jalan ke mal yuk Gak panggilnya gak apa-apa kok Hah? Panggilnya gak apa-apa Oh apa? Api Oh iya Bi Jalan ke mal yuk bi Healing bi Sumpah di rumah Healing kan Bicaranya healing kan Iya Pulang-pulang Bawa belanjaan Iya Bener Lah iya Karena apa? Lihat Belum tentu butuh kan Iya Sampai rumah Kenapa ya? Kok beli ini? Pernah gak? Pernah Sering Karena lihat Maka di tiktok Itu sarana Yang paling bagus Untuk membuat Banyak orang lain Melihat Melihat Produk kita Akhirnya timbul Consideration Untuk mereka Kepo Kepo terhadap produk apa ini? Karena kan Misalnya ada beberapa Produk-produk baru ya Yang ada di tiktok lah Orang sebenarnya Terlalu butuh-butuh amat Cuma Penasaran Iya gak? Orang udah pake Skincare assisting dia Tapi ada Misalnya Dokter Richard Lagi membawakan ini Kepo kan Pengen Cobain lah Kok bagus ya Misalnya Kok solve my problem ya Akhirnya Mereka beli Dan rame Dengan banyak Apa ya Gimik-gimik Di belakangnya Berarti Kalau diumatnya Mas Adika Sampai diajarin Cara nge-live itu juga gak? Oh iya Semuanya Saya ajarin Berarti all about tiktok All about tiktok Sampai jukir baliknya Saya ajarin Maksudnya jukir balik Np-nya diginiin Iya 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 Pokoknya jukir balik tuh Strugglingnya di tiktok Nanti akan saya bahas juga Mas Adika Menurut Mas Adika Mas depan tiktok gimana? Bodoh amat sih Ya kalau Kalau pelajarin hari ini Susah-susah pelajarin Ternyata masa depannya Gak ada gimana? Ya bodoh amat Kita kan gak bisa Enggak Gini Menurut prediksi Mas Adika Kedepan Ya gak tau Menurut prediksi Enggak tau ya Ya selama sekarang Gas Ya gas aja Saya tipenya kayak gitu Mas Dodi Simple ya Loh sekarang Kalau kita terlalu Overthinking terhadap Masa depan Padahal masa depan Belum tentu bisa kita Ciptakan Terus apa Korelasinya kita hidup Kalau selama hari ini Itu masih menghasilkan Yaudah Yaudah Lakukan aja Gak usah banyak mikir Gak usah banyak mikir Prinsip saya seperti itu Bagaimana Kita bisa ada Di satu platform Karena Orang lain Achieve di platform tersebut Maka lakukanlah Gak usah terlalu Banyak mikir Kenapa? Ketinggalan momentum Mas Dodi Betul Kita terlalu banyak mikir Ini Itu Itu Kesuan Nah kayak gitu contohnya Itu prinsip saya Kalau Masa depan Saya gak tau Tapi sekarang Masih banyak Orang yang achieve Kohcun dengan berapa miliar Scarlet family dengan berapa miliar Dr. Richard dengan berapa miliar Betul Works gak berarti? Works Itu sesuai ketika dulu Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke Medina Bawa satu sahabat Abdurrahman bin Auf Waktu Abdurrahman bin Auf Kedalam Proses hijrahnya Rasulullah Malah ceramah ini Dia sampe lah di Medina Sampai di Medina Ditanyakan nama pemuda ansur Waktu itu Hei Auf Kamu pengen rumah mewah untuk ditinggali? Atau pengen wanita cantik udah beristri? Atau pengen apa kamu? Mintanya Auf adalah Tunjukkan dimana pasar berada Di pasar itu ngapain kira-kira Auf itu? Jualan? Bukan Apa dong? Di pasar itu dia observe Madodi Oke Observasi Riset Riset Di pasar sini Bagus apa gak jualannya Rame apa gak orangnya Kebutuhan apa yang dibutuhkan Hingga timbul Rasa untuk pengen jualan Hmm Kalau di pasar itu ternyata sepi Gak laku Dia mau jualan gak? Enggak Enggak lah Nah gitu Di tiktok kayak gitu sekarang Secara kita observe kita bagus Dan saya melakukannya juga gitu loh Hmm Barang komoditi apa yang paling bagus dijual di tiktok Hmm Saya jualan kopi kapal api mas Dodi Jualan tiktok? Di tiktok Omsetnya ratusan juta Kok bisa? Laya produknya dibutuhkan kok di tiktok Saya jualan duster omsetnya ratusan juta juga Itu produk komoditi Yang dibutuhkan oleh orang Mainnya terhadap apa? Affordable price dan value yang kita tawarkan Hmm Bener gak? Iya Nah Ada juga saya bermain di market brand Hmm Brand berarti saya berhubungan dengan segmen market Iya kan? Tapi untungnya brand Dengan untungnya produk komoditi Beda Berbeda Di brand itu saya bisa untung ratusan ribu dari satu produk Di produk komoditi hanya ribuan Hmm Tapi banyak Tapi banyak Tapi saya menikmati ini Agar best practice saya dalam ngajari klien itu Bener-bener Studi kasus Studi kasus pure yang apa saya lakukan di tiktok gitu Oke Nah disitu letaknya Jadi Kalau kita bermain di tiktok Kita harus menjawab dulu Mau market dulu Atau mau produk dulu nih Hmm Terserah teman-teman Kadang kan Mas aku gak punya produk mas Blah-blah-blah Bisa gak di tiktok gitu Yo kamu cari produk yang Bagus jualannya di tiktok Hmm Mau Gulaku kek Mau Produk komoditas bisa Ya bisa Orang saya udah buktikan kok Banyak produk Popmi Saya jualan Popmi Satu bulan bisa satu pick up itu Saya jualan Uh Sak pick upnya Yoralah Pok di dalam pick up itu Saya jualan Mami Poco juga Hmm Gitu loh maksudnya Nah itu Tapi bukan di akun personalnya Oh enggak Akun personalnya malah gak sempat ngonten Mas Dodi Belum sempat Belum sempat Rencana baru pulang dari podcast ini Baru fokus nih Wacana Saya terlalu banyak ngajarin orang Hmm Ya makanya itulah Nanti saya sediakan waktu lah Untuk ngonten lah Gitu mas Dodi Karena masih butuh uang gak ya Karena ya Ngonten juga bisa jadi uang Cuma prosesnya gak cepat Nah saya cari uang instan aja Dengan buka kelas itu Instan dulu ya Instan dulu Anda kan gitu juga Iya Buka kelas juga kan Gak usah munafik kita Oh iya bener gak Betul Lah iya kita butuh uang kan Butuh uang untuk menghidupi karyawan Karena banyak entitas yang kita hidupin kan Betul Nah gitu aja Jadi gak usah pake gimik-gimik Soleh-soleh hot gitu ya Untuk bikin kelas kan Iya kan Dengan yang akhirnya Whatever lah itu Gitu mas Oke Oke Jadi kalau Sebenernya siapa saja yang bisa berjualan di tiktok Semua orang Semua orang Mau jualan produk yang retail pun Mau jualan produk jasa pun bisa Gak punya produk pun Gak punya produk Ya harus punya keahlian Kalau gak punya produk Maksudnya gimana maksudnya Maksudnya gini Ini Saya coba membaca apa yang ada di Teman-teman yang ada nonton video ini Saya pengen main di tiktok Tapi saya gak punya produk untuk dijual Apa yang harus saya lakukan? Berarti mencari Observasi Kayak si Auf itu Auf itu di pasar di Madinah Dia observe tuh Dari produk-produk yang dia cari Ada banyak komoditi disana Yang paling laku komoditi apa yang dijual sama Auf Mungkin kurma Bukan Menteka Bukan Apa tuh? Gandum Gandum yang paling banyak dicari di Pasar di Madinah Hingga dia pergi ke Syam waktu itu Ke Suriah waktu itu Untuk mencari Supplier Supplier kurma Eh kurma Supplier gandum Yang bisa mengakomodir kebutuhan dia Karena banyak gede kan skalanya Kemudian dia Maybe negosiasi dengan Harga-harga yang affordable Maupun pembayaran yang tempo Karena dia gak punya modal Modalnya ditinggal semua di Mekah tuh Nah karena zaman dulu belum ada Curious Eh apa Living Mandiri Atau klik BCA gitu Makanya gak mungkin Bawa uang atau emas Di dalam kontanya dia kan Takut dibegal kan Dijalankan Nah Alhasil ya itu tadi Dengan metode Itu tadi Maka PR kita ketika belum punya produk Yang kita mau jual Atau brand yang dijual Carilah komoditi yang paling banyak Dicari Atau dibutuhkan Terus kalau sudah nemu misalnya Ya udah konten Terus 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 siapa yang dijual Loh Lah ya tadi cari toh Cari Punya temen Minyak Tinggal cari 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 Temen yang punya toko kelontong Yang jualan minyak Hanya itu Gak ada cara lain Ya negosiasi kan Oke Bisa jadi dari situ dulu Kemudian nanti Memancing untuk brand minyak itu Ngelihat dari achievement produkmu Yang kamu jual kan Langsung dapet shortcut tuh Dari supplier tuh Oke Pakai cara lain misalnya Afiliate bisa gak? Oh bisa Bukan gitu Mas Dudi Ini tadi kan ranahnya adalah Mencari produk dulu tuh Oke Makanya kita reset Kemudian menemukan cara Untuk menjual produk tersebut Tapi ketika kita Bentar Itu itu Dua perbedaan ya Oh beda ya? Beda Karena untuk menjadi seller Atau menjadi afiliate Itu hal yang berbeda Tapi dua-duanya dilakukan di tiktok kan? Dua-duanya dilakukan di tiktok Kategori saya tadi Itu kan lebih ke ngajari Orang jualan tuh Oke jualan artinya Jualan artinya produknya Yang dia Sematkan di keranjang kuning Atau dia Punya akun tiktok shop Untuk Mengakomodir Mempunyai stok produk Dari situ Tapi kalau Paling cepat Cara paling cepat Ya jadi afiliate Itu lebih cepat Lebih cepat dan tanpa modal Tanpa modal Tanpa modal Oke Itu juga bisa juga? Itu bisa juga Misalnya Ada orang mau jadi Oh silahkan Banyak caranya itu Saya kalau jadi reseller Saya harus bayar dulu Jadi afiliate Gak mau modal Di workshopnya mas Andika Ngajarin jadi afiliate Ngajarin juga Cuman Lebih banyaknya Karena audiens saya Saya pengen Goalsnya Masing-masing orang punya goals Goals saya pengen ngajari Orang buat jualan Dan punya produk di tiktok Oke Punya produk Lebih ke brand owner Tapi Content creator Atau Affiliate Bisa dapatkan ilmu Dari saya gak? Banyak banget Cara untuk FYP 1 juta View itu Mudah banget Kalau tau caranya Oke Gitu mas Dodi Iya Kapan mas workshop terdekat mas? Workshop terdekat itu ada di Surabaya Surabaya kapan? Itu tanggal 24 Agustus Ini tiktoknya Ini kontennya keluar kapan ya ini ya? Ditoknya tanggal 25 Atau tanggal 26 kan? Kamu kan selalu seperti itu Ya kayak gitulah Tergantung negonya sih Tergantung negonya Aman 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 Ya kalau pokoknya Kalau ada cuan Kalau ada cuan Bener Iya Jelas aman Gitu Jadi Bagaimana kita Berjualan di tiktok Tanpa Adanya Tanpa ini Tanpa Mikir gitu Udah jalan aja gitu Nekat aja banyak Produk-produk atau brand yang Nekat di tiktok Dan achieve dari situ Oke Untuk mas aneka terakhir Sebenernya konten Sebenernya platform tiktok ini Sangat tidak cocok untuk siapa sih? Ada gak? Sangat Enggak ada Enggak ada ya? Enggak ada Mau dia Ibu-ibu Emak-emak yang gak punya modal Modal dasteran doang Tapi ya Harus punya apa ya Bahkan untuk pengemes pun bisa Mas Dodi Maksudnya gimana tuh? Nah itu ngemes online itu Yang Sawer itu loh Mas Dodi Dia kalau mau diguyur Terus Apa namanya Sawer Di Sawer 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 Nyawernya pake apa itu? Coin Pake coin atau Stiker-stiker Misalnya gini Itu berbayar Misalnya Mas Handika joget-joget Joget-joget Di Sawer tuh Sawer Itu Sawerannya itu Misalnya saya customer Saya audien Saya mau nyuar Mas Handika Cara saya nyuar gimana? Beli Beli coin Beli coin Beli coin atau Stiker Oke saya beli coin di Di Tiktok Iya Harga berapa tuh? Misalnya 20 ribu 20 ribu? Iya Ya tinggal Coinnya kan bisa Dibeli di check out Pake Transfer bank Bisa pake Bisa pake Gupay Dana Bisa Berarti Duit saya Di Konversi Bener Jadi stiker Atau alat sawer Itu tadi Coin Terus tak sawer Tak sawer Ketika Kan orang tuh Apa ya? Aneh gitu Orang ngomong Di sawer Orang ngemis Di sawer Itu Ya balik lagi Mas Dodi Kita menjawab Keinginan audiens Di Tiktok Atau di semua platform lah Sosial media untuk apa sih? Nyari hiburan Hiburan Entertainment Itulah entertain mereka Ada orang cukit-cukit Cewek cantik Di sawer Kategorinya dia adalah Audien Sangean Cowok-cowok sangean Kayak mas Hanika gitu? Enggak lah Enggak ya Saya Tanpa menyawar Hanya menikmati saja Maksudnya Cowok normal mas Dodi Saya ngeliat Cewek Seksi gitu Yoh Yoh Sangek gitu Loh pia tau Aku normal loh Aku nek Dia cewek cantik Cewek seksi Enggak Sangek yoh Aku sukanya cowok gitu Loh pia tau Gitu kan Iya Nah Suka gak? Suka gak? Suka Suka Kalian tuh Cowok normal kok Ngeliat cewek gak suka Cewek cantik Seksi gak suka Ya mungkin suka Tapi Kalau kalian udah mempelajari Prinsipnya gak gitu Zina mata Yoh jangan ditonton Tinggal di skip Tapi skipnya Kosek lah Gitu kan Tapi ada yang kayak gitu Di sawer Ada yang Itu tadi ibu-ibu Dimandiin Iseng orang tuh Sawer Aku sampe dihubungin sama temen Mas Sandika tak bayar Yang tadi Stikker Stikker misalnya tak bayarin Mas Andika Misalnya Mas Andika tak sawer Terus Mas Andika nyairin Dari duitnya gimana? Ya dicairin Tinggal dicairin aja Dikonversi lagi jadi uang Gitu ya? Itu omsetnya ngemiss online itu Mas Dodi Bisa 1,2M itu Satu bulan Hah? Lillah Cuma gitu-gitu doang? Gitu doang Dipanggil TV Itu Behind TikTok lah Kayaknya kita gak perlu bikin podcast ini Ngemiss online aja Modalnya ini ratusan juta Dapetnya belum seberapa Belum seberapa 1,2M modal HP Modal HP Xiaomi Ciduk Sama air Sama bayari Ibu-ibunya ini dikasih uang makan gitu Seneng toh Ibu-ibu desa Dapet uang 50 ribu Seneng Mas Dodi Itu bukan ibu-ibunya Bukan Bukan Itu talent bayaran Talent bayaran Oh gitu? Wah iya Tapi yang minat bikin Ngemiss online Saya pernah di telpon tuh Mas Andika Tak bayar Mas Andika Bikinin aku studio Ngemiss online Itu anda Ada ya? Alumni ku ada Gak mau saya Berlakan prinsip balik lagi Saya gini-gini Priman-priman gini Masih memegang prinsip lah Wow Gitu Jadi apapun bisa dilakukan di tiktok tuh Sampai ke undercover pun sekalian Layar yang Kayak misalnya Open BU Open BU online gitu Ya banyak di tiktok Mas Andika juga ngajarin itu Enggak lah Enggak lah Kita pikir diajarin Ini kasusnya Ini sukses Wah enggak 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 Yang tadinya dari Enggak ada bookingan Sekarang full Oh itu ada tuh Karena Tapi itu ini Skincare Klinik skincare Itu karena konten yang viral Itu Waiting listnya jadi banyak Padahal dia bukan produk retail Balik lagi adalah Consideration Itu dihasilkan dari Awareness yang tinggi Oke Tanpa awareness tinggi Nothing Kecuali memang akunnya tuh Udah kayak punya gifted Gift gitu Untuk dapet traffic Dari live streaming Atau DNA live streaming Nah itu cara menemukannya Juga ada Teknisnya Mas Andika Kalau teman-teman ini Yang dengerin video ini Pengen belajar Pengen konsolasi Mas Andika Caranya apa yang harus dilakukan Follow dulu saya Follow Follow apa nih Follow instagram saya Follow instagram Paling dari facebook Facebook Instagram TikTok Paling rame yang mana Paling rame yang facebook Karena facebook kan buat Paling aktif di facebook Di facebook Karena kan bahas war kan Audience war saya Di facebook semua Oke namanya siapa mas Andika Kairuliawan Andika Kairuliawan ada di bawah ini Oke ada di bawah ini Andika Kairuliawan Hanya lewat itu saja mas Lewat itu saja Biasanya kalau di instagram Itu mirroring ya Oke Kontennya mirroring Dari Kalau mau Misalnya konsultasi Inbook aja Nah konsultasi Inbook Tapi konsultasi saya bayar 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 Satu jamnya Satu jamnya berapa mas Satu setengah juta Satu setengah juta Online 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 offline bisa Offline bisa Langsung ke lokasi Dan nanti kan janjian sama saya Udah termasuk kamarnya Hei Gitu mas Oke thank you mas Andika Udah ini Udah Oh siap Mau bahas war Oh enggak Itu kan nanti yang Dibahas temen-temenmu Itu nanti Oke thank you mas Andika Siap Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang